Jadi di bulan ini ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan untuk 6 Zodiac ini Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temui lagi di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 Zodiac yang ada situasi yang terjadi di bulan ini Kebahagiaan itu akan kamu dapatkan Nah kebahagiaan dalam hal apa yang akan berpotensi untuk kamu dapatkan pada bulan ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada satu kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan ada 6 Zodiac yang akan berpotensi untuk mendapatkan situasi yang bahagia Dan doa kamu selama ini akan mampu terjawab dan juga terkabul di bulan ini atau di bulan April 2024 Apalagi ini adalah bulan yang baik, bulan yang penuh berkah Jadi ya kemungkinan besar, memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk 6 Zodiac ini Nah apakah Zodiac kamu termasuk? Wajib nih simak videonya sampai akhir Oke langsung saja Di Zodiac yang pertama yang akan bisa memiliki potensi kebahagiaan Karena ada beberapa doa dan juga beberapa harapan-harapan Yang bakal terkabul Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman Cancer Nah bagaimana dengan teman-teman Cancer? Memang yang namanya doa itu bisa saja menjadi misteri yang ada dalam diri kamu Tapi ya bersyukurnya adalah bagi Zodiac Cancer Pada bulan ini kamu juga akan merasakan ada berbagai macam indikasi kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul Karena apa? Doa-doa kamu akan terkabul Yang pertama memang kamu juga menyadari ada beberapa penurunan di beberapa waktu terakhir kemarin Tapi ya bersyukur bagi teman-teman Cancer Kau bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik Dan juga bisa merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara menyeluruh Memang ya ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi kamu pun juga harus bersyukur, karena apa? Posisi yang muncul Posisi yang terjadi kamu di bulan ini akan terus merasakan beberapa situasi-situasi yang baik Usaha kamu mulai meningkat Beberapa perkara-perkara yang kamu rasakan juga sudah mulai mampu mendapatkan hal-hal yang baik Sehingga untuk posisi kedepannya, bagi Sudiak Cancer, bersyukur banget Beberapa keadaan-keadaan yang baik, beberapa keadaan-keadaan yang positif bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin Sehingga untuk posisi kedepannya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus kamu takutkan secara berlebihan Karena ya memang sepertinya kamu juga di bulan ini akan terus merasakan beberapa hal baik dan juga akan merasakan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu secara menyeluruh Jadi ya memang kebahagiaan, walaupun masih misteri, tapi di bulan April terutama nanti setelah lebaran Kamu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa Kebahagiaan terjawabnya doa-doa kamu selama ini Dan kemudian Zodiak yang kedua adalah untuk teman-teman Libra Bagi teman-teman Libra, memang kamu di bulan ini bisa dikatakan kamu mampu untuk bertahan dari beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Posisi yang muncul, posisi yang terjadi Kamu pun juga masih mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang baik Masih mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang bisa dikatakan ya sangat positif sekali Pada kondisi saat ini, sehingga posisi yang terjadi Memang kamu juga akan merasakan ada beberapa kebaikan-kebaikan yang muncul Ada beberapa kebaikan-kebaikan yang luar biasa Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya walaupun memang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Libra Tapi harapan kamu akan terwujud Beberapa masalah sudah mulai bisa kamu selesaikan Dan yang terpenting adalah harapan kamu Doa kamu akan terjawab Kamu di bulan ini akan terus merasakan Rezeki-rezeki yang banyak milih selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik selalu saja Ada beberapa rezeki-rezeki yang positif yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Jadi ya apapun yang ada Apapun yang terjadi wajib disyukuri Doa kamu terjawab Ada rezeki-rezeki yang terus mengalir Meskipun di bulan puasa Ada banyak pengeluaran Tapi bersyukur Bagi teman-teman Libra merasakan Adanya rezeki-rezeki yang terus mengalir Dan ini merupakan doa dan juga harapan Yang akan terjawab Yang membuat kamu bahagia Di bulan ini Dan Zodiak yang ketiga Adalah teman-teman Virgo Bagi teman-teman Virgo Ini adalah kartu yang menggambarkan Hal yang luar biasa patut untuk kamu banggakan Karena apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kesuksesan Keberhasilan Doa-doa yang terwujud Ini juga bakal muncul Ini juga bakal terjadi Sehingga pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Ini juga akan menghadirkan Situasi-situasi yang sempurna Akan menghadirkan Situasi yang baik Yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara menyeluruh Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu akan terus berada Dalam keadaan yang bagus Dan juga berada Dalam keadaan yang amat Sangat luar biasa Di dalam posisi kehidupan Kamu tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang harus Dikhawatirkan Secara pelebihan Sebenarnya Karena memang pada Posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Sepertinya kau pun juga harus Selalu bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan harus bersyukur Dengan beberapa hal yang positif Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman Virgo Usaha pekerjaan Kamu terus on the track Artinya apa? Berada dalam koridor yang baik Sehingga nanti Di posisi akhir Bulan April Sepertinya Kamu juga akan memetik Hasil dari kerja keras Kamu akan memetik hasil Dari keberhasilan Keberhasilan yang ada Di dalam diri kamu Secara Menyeluruh Jadi tetap bersyukur Dan wajib bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Wajib bersyukur Dengan beberapa hal yang positif Yang akan terjadi Di dalam diri kamu Secara Menyeluruh Sehingga Posisi ke depannya Kamu juga akan merasakan Hal-hal yang sangat Luar biasa Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Sagittarius Bagi teman-teman Sagittarius Semang di bulan yang penuh Berkah ini Di bulan yang suci ini Bisa dikatakan Kamu betul-betul Menciptakan ketenangan Menciptakan Kedamaian Yang bisa kita lihat Yang memang luar biasa Walaupun memang Juga kamu berada Dalam satu fase Yang memang juga harus Bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Bersyukur Dengan beberapa hal yang positif Tapi Disini kamu pun juga wajib Untuk Selalu bersyukur Dengan beberapa hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Dalam diri kamu saat ini Walaupun memang juga Dalam kenyataannya Terkadang juga masih ada Beberapa problematika Yang terjadi Tapi disini kamu juga Harus bersyukur Karena apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Setidaknya sudah mulai muncul Beberapa kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Sehingga dalam situasi Yang terjadi Bagi Zodiak Sagittarius Kamu pun juga cukup Cukup dewasa Dan cukup cerdas Untuk menyikapi Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga pada Posisi yang terjadi Tidak perlu ada Kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang muncul Secara Berlebihan Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman Sagittarius Ya wajib bersyukur Kamu dalam keadaan Yang bagus Dan juga berada Dalam keadaan Finansial yang baik Memang ya ada Beberapa rezeki-rezeki Yang akan kamu terima Tapi pengelolaan Keuangan kamu Juga harus baik Jangan sampai Ada kekeliruan Dan juga Jangan sampai Ada beberapa Keteledoran Yang terjadi Dalam posisi Finansial kamu Jadi ya Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu juga berada Dalam satu fase Yang memang juga Harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dan juga Dengan beberapa Hal yang positif ini Dan doa kamu Akan terjawab Di bulan April 2024 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah Zodiac Scorpio Memang seperti Yang kita bahas kemarin Dari bulan Februari Bulan Maret Dan di bulan April Tiga bulan ini Memang bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga Merasakan Adanya beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang disebabkan Oleh orang-orang Yang ada Di sekitar kamu Dan disini Kamu pun juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Pada situasi Yang muncul Pada kondisi saat ini Karena Yang terjadi saat ini Kamu pun juga wajib Untuk mampu Untuk menghindari Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Fitnah yang ada Di dalam diri kamu Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Memang bagi teman-teman Scorpio Masih merasakan Adanya beberapa Fitnah yang muncul Fitnah inilah Fitnah itulah Dan juga Beberapa Fitnah-fitnah Yang lainnya Tapi ya Bersyukur Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu bisa untuk Merasakan Dan bahkan Bisa untuk Mendapatkan Beberapa hal yang baik Dan juga Bisa mendapatkan Beberapa hal yang positif Secara rezeki Memang ya Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Tapi ya bersyukur Kamu masih bisa Untuk mendapatkan Beberapa rezeki-rezeki Yang baik Di posisi Bulan April ini Jadi ini juga merupakan Hal yang baik Dan juga merupakan Hal yang luar biasa Bagi teman-teman Scorpio Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman Leo Bagi teman-teman Leo Kamu punya kepercayaan Yang bagus Artinya Pada posisi saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga berada Dalam situasi Yang bagus Kamu dalam satu Posisi yang saya rasa Juga bisa dikatakan Sangat positif sekali Pada kondisi saat ini Walaupun memang Juga kamu merasakan Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Tapi disini Saya rasa Bagi teman-teman Leo Kamu percaya Ada beberapa Ada beberapa hal baik Yang bisa saja terwujud Pada posisi saat ini Sehingga memang Pada situasi yang terjadi Pada situasi yang muncul Kamu juga akan mendapatkan Beberapa keadaan-keadaan Yang memang juga harus Bisa untuk lebih Diperhatikan Termasuk bersyukur Di posisi bulan ini Ada beberapa doa Yang mungkin akan terjawab Sesuai dengan apa Yang kamu inginkan Dan juga sesuai Dengan apa yang diharapkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya inilah Posisi yang kemungkinan besar Enam Zodiac ini Doa-doa kamu Akan terjawab Dan akan menimbulkan Kebahagiaan Yang sangat Luar biasa Resonate tidak Resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangas Tuti Jaya Dini Ngerat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh